Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, modelan dan simulasi. Di sini kami akan mensimulasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, di sini ada sebuah model. Yang pertama, ada requirement kepada software development dengan flow software development red. Kemudian ada beberapa variable seperti produktivity, staff, dan communication overhead. Selanjutnya, ada tabel dan di situ kita menuliskan sesuai dengan yang ada di modul. Dengan argumen seperti yang ada di layar dan value seperti yang ada di layar. Kemudian selanjutnya dari tabel function dikoneksikan dengan variable communication overhead. Nah, di sini di communication overhead sama dengan com underscore overhead staff. Selanjutnya ada sebuah rumus lagi pada software development red. yaitu di isikan software development red sama dengan productivity dikali dalam kurung 1 dikurangi communication overhead per 100 dikali dengan staff. Baik, setelah kita membuat alur flow dan juga table com overhead serta memasukkan rumus-rumusnya, selanjutnya kita meng-setup diagram untuk menampilkan software yang telah dikembangkan. Dengan parameter requirements dengan warna hijau dan juga developed software dengan warna biru. yang setelah kita membuat model sebelumnya dan juga time stack chart, berikutnya kita membuat model baru yang diawali dengan flow staff allocation rate. Di sini kita menambahkan parameter hiring rate yang terhubung pada new project staff. Pada new project staff kita hubungkan dengan flow ke experience staff dengan flow assimilation rate. Di sini kita juga menambahkan beberapa dynamic variable dengan dynamic variable constant ada training overhead. Berikutnya ada experience personal needed for training. Yang berikutnya ada effective staff. Di sini kita menghubungkan beberapa variable tersebut dengan link seperti variable training overhead kita hubungkan ke experience personal needed for training dan seterusnya sesuai dengan gambar. Untuk dynamic variable effective staff kita perlu memasukkan rumus dalam propertinya, propertisnya yakni efektif staff sama dengan 0.8 dikali new project staff ditambah experience staff dikurangi experience personal needed for training. Setelah itu kita juga menambahkan pada staff hiring rate dengan value sebesar 3 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus staff allocation rate, ini hiring rate per 30. Kemudian setelah kedua model dibuat, kita menggabungkan kedua model dengan menambahkan objek development team sehingga antara variable effective staff dengan staff terhubung dengan link yang dimana di propertis staffnya itu dikasih rumus efektif staff sama dengan staff, kemudian di run, dijalankan modelnya. Dan ini hasil setelah model dijalankan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses short. Yang pertama kita harus membuat model dengan short the great event simulation. Nah, untuk membuat model itu sendiri yang pertama-tama harus kita lakukan adalah membuat recommend short, lalu size developer, process, release developer, dan juga development software. Selanjutnya juga yang harus kita masukkan itu ada experience staff. Nah, setelah kita membuat model tersebut, selanjutnya kita membuat datanya atau time stack chart-nya agar dapat menunjukkan diagram hasil simulasi. Untuk remusnya itu sendiri menggunakan software development rate kurung buka, satu main com, garis bawah overhead, garis bawah staff, titik, size, kurung buka, kurung tutup, terus per 100, sama dengan productivity. Untuk hasilnya dari itu bisa dilihat pada diagram di bawah. Nah, itu diagram menunjukkan hasil dari rumus tadi yang sudah kita olah pada bagian short dengan menampilkan recommend dan juga development software dengan mananya yang berbeda seperti pada size screen saat ini. Selanjutnya, selanjutnya menambahkan dynamic variable dengan nama training overhead dan juga productivity. terus dicentang konstannya, terus selanjutnya menambahkan table function dengan nama com overhead, dengan value 500 ribu. Selanjutnya menambahkan size developer atau men-setting size developer. Yang pertama, menambahkan experience staff. Yang kedua, juga menambahkan new project staff. Terus, terus capacity-nya adalah 100. Baik, hal yang terakhir kita lakukan adalah menambahkan beberapa komponen lagi seperti staff allocation, training, dan assimilation. Di staff allocation, kita setting di property, arrival rate menjadi per day. Lalu di training, juga kita ubah menjadi day di delay time, dan juga kita ubah capacity menjadi 25. Dan yang terakhir, di assimilation, kita tidak merupakan apapun. dan apabila semua sudah sesuai dan kita bisa langsung melakukan run dari model ini. Berikut adalah run dari hasil dari kerja keras kelompok kita. Bisa dilihat, semua berjalan dengan normal, Alhamdulillah. Kurang lebihnya, mohon maaf, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.